Nikmat nikmat Allah s.w.t. berupa iman islam, berupa kesehatan, kesempatan, dan banyak nikmat yang lain yang kita tidak bisa menggantung. Baiklah kita selalu bersyukur yang akan nikmat itu. Mudah-mudahan dengan syukur kita akan nikmat Allah s.w.t. yang diwujudkan dengan taqwa dan ibadah pada Allah s.w.t. Yang kemarin-kemarin, dalam setiap hari, atau juga setiap hari, Alhamdulillah adalah sangat istimewa sekali. Di akhir hayat beliau, istiqomah, hampir beberapa tahun terakhir ini, tidak pernah tidak jamaah untuk sholat. Nah, mari kita jadikan itu pelajaran. Bahwa untuk menghadapkan Allah s.w.t. harus sanggup. Sanggup kita itu ketakwaan pada Allah s.w.t. Karena tidak akan mengantar kita semua apa yang kita miliki kecuali amal-amal kita. Kajian Nabi Muhammad s.w.t itu jauh. Ini amal mautah. Yang intinya, saya akan lupakan dikatakan lagi. Bahwa semua amal-amal itu tidak akan mengikuti kita kecuali amal-amal yang solek. Anak-anak yang solek-solekkan, yang akan mendoakan kita. Insya Allah nanti mudah-mudahan dari warga beliau menjadi anak-anak yang solek-solekkan, yang selalu mendoakan orang tuanya. Bahwa itu yang diri amal-amal Allah s.w.t. Insya Allah nanti dimohon untuk keluarga, dari keluarga untuk doa beliau, tahilir sampai kecualinya, di musyarakat bersalam. Dan apabila beliau selama di masyarakat dari Wimbabwe, sekitar kita ini, betul dengan kita ada kesalahan, kesilapan, mohon dimaafkan apa yang berarti salah beliau. Ini kita sedoyok, taso mehapurau, gaya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan maafan jenengan, itu tidak menjadi penghalang, silahkan mengatakan Allah s.w.t. Karena apabila ada tanggungan, tidak bisa diikhlaskan, mohon menghubungi ke kuasa beliau, yaitu disakuntala kuasa. Karena apabila itu kecil, mohon untuk diikhlaskan, mudah-mudahan menjadi jariah panjenengan, dan menjadikan Bapak Sakuntala, maka Allah s.w.t. tidak menjadi memiliki hutang. Jadi insya Allah Bapak Sakuntala tidak memiliki hutang, karena semua tanggungan juga sudah ditanggung oleh Ibu Sakuntala dan sekeluarga. Bapak Sakuntala dan sekeluarga, untuk keluarga, putra putri, mohon untuk lebih istitomah lagi, meneruskan Bapak Dio, yaitu menjalankan ibadah, takuan pada Allah s.w.t. Mudah-mudahan dengan putra putri dan keluarga yang istitomah, untuk tahap pada Allah s.w.t. yang pahalanya akan selalu mengalir kepada alam hati. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.